Turnamen badminton sirkuit kota PBSI Jakarta Timur 2 yang dilaksanakan di Gor, Sulu Jati Makmur Bekasi mulai tanggal 13 November 2023 hingga tanggal 18 November 2023 berlangsung sukses. Para juara pertandingan badminton mendapatkan sertifikat dan hadiah dari panitia penyelenggara pertandingan sirkuit kota PBSI Jakarta Timur Jilid 2. Dr. Honoris Kausa Jamaludin SHMH, selaku ketua pelaksana sirkuit kota PBSI Jakarta Timur Jilid 2 mengungkapkan, tingginya minat peserta yang mengikuti turnamen menjadi tolak ukur untuk kesuksesan melaksanakan turnamen Jilid 2 ini. Selain itu sambutan positif para pengurus dan pelatih setiap PB juga para orang tua atlet. Turnamen ini juga memberikan kesempatan dan peluang besar kepada para atlet meraih prestasi serta mengasah mental dan menambah jam terbang bertanding. Ia pun berharap pelaksanaan sirkuit kota Jakarta Timur ini dipertahankan karena di daerah lain tidak ada melaksanakan sirkuit kota sampai dua kali dalam satu tahun. Jamaludin juga menyampaikan terima kasih atas support dan dukungan ketua umum PBSI Jakarta Timur yaitu Trianto Heriawan serta wakil ketua EMS Patandung. Sekjen Lisa, bidang pembinaan prestasi Amir, para pembina dan pengurus lainnya yang juga hadir di acara ini. Jamaludin mendorong dan berharap di sirkuit kota Jilid 2 ini bisa dilakukan di daerah-daerah lain. Supaya kesempatan anak-anak memiliki kesempatan dan peluang muncul di permukaan calon atlet yang memiliki prestasi bagus. Alhamdulillah ini puncak akhir dari acara sirkuit kota PBSI Jakarta Timur yaitu 2. Kita laksanakan dari tanggal 13 sampai tanggal 18 hari ini dan Alhamdulillah minat dan peserta atlet kita luar biasa. Karena kita mengukur dari mulat serta yang daftarkan diri kurang lebih 630 dan dihadiri oleh 50 pb yang ada di Jakarta Timur. Artinya apa? Kita melihat kesuksesan kita melaksanakan Jilid 2 ini ditanggapin positif oleh beberapa pelagi atau pemerintah pemerintah PBSI. Karena apa? Kita memberikan peluang kepada atlet kita meraih prestasi. Ingat, prestasi PBSI yang kita lakukan ini, ini kita laksanakan secara resmi. Yang dibutuhkan itu sertifikat. Sertifikat itu sangat menunjang buat anak-anak yang lagi mau menjalankan prestasi, terutama bekerja pendidikan. Nah, seharapan saya kedepannya ini tetap dipertahankan karena di daerah lain tidak ada yang melaksanakan sirkuit kota sampai 2 kali dalam 1 tahun. Hanya di Jakarta Timur, ini semua sumber dan hubungan kita juga dari Bapak Ketua kita, Bapak Ketua kita, Bapak Ketua kita, Bapak Ketua kita, atau dikenal disapa dengan Bapak Wawan, yang memang sangat antresias untuk memberikan hubungan positif dan tentunya juga dorongan dari PBSI Pusat. Nah, saya berharap pelaksanaan sirkuit kota yang kedua ini juga bisa diikuti oleh daerah lain. Supaya kesempatan untuk kita yang tidak terlihat akhirnya nongol di permukaan, kita bisa melihat kualitas dan kualitas pemain dalam meraih prestasi. Sukut luar biasa meriah acara ini sangat antresias, sambut positif oleh orang tua dan para pelati, serta para para owner dan para sponsor. Dan saya, Dhammaruddin, disini diberikan amanat oleh Ketua. Jadi, mandat yang sangat besar yang saya lakukan dan Alhamdulillah acara ini kita katakan sangat sukses. Ya, karena mandat ini kita tidak terlihat, kita sias, ya kan. Jadi, saya ucapkan juga para juara selamat untuk meraih prestasi 1 dan 2 dan 3. Kemudian yang bagi anak-anak yang belum berkesempatan mendapatkan juara, ya, harapannya lebih biar lagi untuk berhati, biar masih ada peluang lagi untuk meraih prestasi 1 dan 2. Oke, Pak. Untuk para juara ini kan tadi Bapak bilang akan diberikan sertifikat gitu kan. Diberikan sertifikat tadi kan ya. Nah, anak-anak ini cuma diberikan sertifikat aja atau nanti akan dibawa untuk ke tingkat selanjutnya, Pak? Memang kita ini ajang evaluasi, karena memang di depan mata kita ini kita dihadapkan lagi kejuaraan tingkat provinsi untuk mewakili wilayah Jakarta Timur khususnya. Nah, ini sangat mendorong, karena sertifikat itu memang kita berhati-hati berhadap Benda supaya dimanfaatkan sebaik mungkin sertifikat itu pun, supaya bisa masuk sekolah ataupun kuliah itu bisa digunakan jantung prestasi. Dan itu lagi sedang kita galakkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.